Kalian tau gak, kalau jauh sebelum Haaland memenangkan segalanya dengan Manchester City musim lalu Dia pernah hampir gabung ke Manchester United tapi ditolak oleh manajemen MU Hal ini dispil sama mantan pelatih MU oleh Gunnar Solskjaer Jadi gini ceritanya Oleh melatih klub Norwegia Molde dari tahun 2015 sampai Desember 2018 Nah dalam kurun waktu tersebut ia menemukan permata bernama Erling Haaland Permata tersebut debut untuk Molde pada 2017 saat masih berusia 16 tahun Total bersama Molde, Haaland sukses mencetak 14 gol dari 39 penampilan Merasa menemukan bakat bagus yang masih terpendam Oleh merekomendasikan pemain ini ke mantan klubnya yaitu MU Saat itu dengan harga 4 juta euro saja Klub MU bisa mendapatkan jasa Haaland Namun sayangnya saran dari Oleh justru diabaikan Oleh berkata Aku menghubungi MU sekitar 6 bulan sebelum aku ditunjuk untuk menjadi pelatih mereka Aku bilang aku punya striker bagus dan kami di Molde hanya meminta harga 4 juta euro saja Namun mereka mengabaikanku 6 bulan setelahnya Oleh meninggalkan Molde untuk menjadi pelatih United Sementara Haaland merantau ke Austria untuk memperkuat Salzburg Pada musim panas 2019 Haaland mencuri perhatian publik setelah mencetak 9 gol dalam 1 laka di ajang Piala Dunia U20 Musim 2019-2020 menjadi brick truck sisanya Haaland Dia tampil sebanyak 20 kali dan mencatatkan 24 gol Nah saat itu MU baru notice betapa hebatnya Haaland Mereka berambisi untuk merekrutnya Sayang Sang pemain lebih memilih Borussia Dortmund Kalau dari point of view-nya MU sih Mereka sendiri yang mundur dari persaingan untuk mendatangkan Haaland Katanya mereka gak mau terlalu diatur oleh Rayola Agen pemain Norwegia itu Makanya akhirnya Haaland pindah ke Dortmund Dan itu jadi keputusan tepat Selebihnya Erling Haaland terus-menerus menciptakan goal rekor dan sejarah Menurut kalian Kalau semisal dari Molde Si Haaland langsung pindah ke MU Apakah karirnya bakal jadi secemerlang sekarang Atau malah justru akan melempem